Intro Halo Lapis Mania Kami dari Lapis Tugu Surabaya Kami ada kemasan baru Edisi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Cocok untuk oleh-oleh dan hampir smoothing Yuk mampir ke store kami Di Jalan Beratang Binamur Nomor 16 Surabaya Intro Kenapa sampai dengan 9% jadi tinggal diri Mau ikut komitmen yang mana Mau ikut komitmen yang 9% Yang 8% Atau yang nomor Program Muta Patu Karya Itu diberikan keperlindungan Dan melihat This is the last opportunity Mereka sampai dengan tahun 2020 Tentunya kami mengharap Kehadiran teman-teman jurnalis disini Untuk membantu kami Agar diinformasi sampai kepada mereka Yang memang membutuhkan itu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sekarang lagi atas perhatian Dari teman-teman jurnalis Atas perhatiannya Selamat sehat dari saya Terima kasih Terima kasih Sama program PPSC Ada dua kebijakan yang berbeda Program PPSC ini justru memberikan solusi Kepada peserta Teksamesti yang lampau Yang ketika ikut program Teksamesti Tidak sepenuhnya melaksanakan sesuai ketentuan Ada diberikan kesempatan bagi mereka Untuk menyelesaikan hal tersebut Dengan mengikut sertakan dirinya Dalam program penggapan sukarela Jadi dua Karena cakupan dari program penggapan sukarela Juga sangat luas Bukan hanya memberikan solusi Bagi peserta Teksamesti yang lalu Juga memberikan kesempatan bagi wajib orang pribadi Untuk menyelesaikan Atau menyelesaikan permasalahan pelaporan SBI tahunannya sampai dengan 2016 Sampai dengan 2020 Dengan cukup Melaporkan harta-harta yang Belum dilaporkannya ketika menyampaikan SBI tahunan itu Yang diperoleh di tahun 2016 Sampai dengan tahun 2020 Dengan mengikut sertakan Kedalam program Pak Sukarela Saya coba Melakukan seperti ini juga Sosialisasi kepada para pengusaha Terakhir kami difasilitasi Sama Pak Hermanto Tanoko ya Yang mengundang semua pengusaha-pengusaha Sepertinya Teman-teman ini Para pajak-pajak ini Biasanya itu nanti Baru Di akhir-akhir Nah ini saya himbau Untuk tidak melakukan seperti itu Dicicil aja Ya Dicicil aja Kalau memang ada lagi harta yang belum dilaporkan Ikut lagi Oh bisa lebih dari Berkali-kali bisa Sampai dengan akhir Juni Yang saya kuatir ini Informasi ini gak sampai gitu Iya Mereka kira satu kali aja Iya Padahal dia bisa aja nyicil Misalnya harta ini dulu yang dia ingat Dia ikutkan dalam program Pengungkapan Sukarela Yang Nanti dia ketemu lagi harta yang lain Dia ingkapan Eh besok ada lagi tambak yang disana belum dilaporin Eh ada lagi tambak yang disana belum Ada Bagi wajib perang pribadi Ya dengan dia ikut kebijakan kedua Berarti dia sudah menyelesaikan Permasalahan perpajakan dia Yang mungkin timbul ada Karena dia lupa Menyampaikan penghasilan Satu, dua, tiga, dan seterusnya Dengan mengikuti program PPS Dia sudah bisa menyelesaikan Persoalan tersebut Tapi dengan catatan ya Bener-bener harta itu seluruhnya sudah diungkapkan Gak boleh sepotong-sepotong Kalau sepotong-sepotong Sudah gak ada lagi program berikutnya Yang bisa menyelesaikan itu Jadi kalau ikut itu bener-bener total Program pengungkapan Sukarela ini Ini kan Kalau kita lihat dari Komitmennya Kalau ada orang Surabaya Pengusaha Surabaya Dia punya aset di luar negeri Katakan dalam bentuk Reposito Dalam bentuk Obligasi Dalam bentuk sosok perharga Atau tanaman atau bangunan Nah teman-teman perlu ketahui Pemerintah Mengeluarkan undang-undang Nomor 9 tahun 2017 Belum Ya Belum Yang mewajibkan Seluruh lembaga keuangan Perbankan Maupun non-perbankan Ya Untuk Melaporkan Rekening Para nasabahnya Jadi nasabah-nasabah Katakan di Jawa Timur Yang di Bank Jatim Yang ada di BCA Yang Dilindungi undang-undang itu Pak ya Kita Dilindungi oleh undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Ya Nah waktu itu saya Didatangi Kan saya sudah Setahun lebih lah disini ya Ini kota Dulu saya kecil Dan besar disini Pak Ya menjelang pensiun juga Disini saya Jadi Saya didatangi Pimpinan-pimpinan bank Yang ada di Jakarta Eh di Surabaya Yang tergabung Dalam kelompok perbanas Mereka minta Saya bicara Karena mereka Ditegur Sama nasabah Kenapa Rekening saya Wah jadi kantor pajak Nah gitu loh Padahal memang sudah Sudah undang-undangnya Ada undang-undangnya Teman-teman minta ke saya Teman-teman perbanas Bank-banknya Saya kan juga Bagian dari Mereka gitu ya Oke lah Saya bilang Saya Dalam kesempatan ini Juga saya sampaikan Memang Bank tidak salah Menyampaikan itu Kepada kantor pajak Itu kewajiban malah Berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tolong dibaca undang-undang itu Bahkan bank akan disalahkan Kalau tidak melaksanakan Ada sanksinya Jelas Sekarang ini kantor pajak Di seluruh dunia Dan khususnya di Indonesia Apa yang kalian tahu Kami tahu Kita tidak ikut PPS Kemudian Waktu ikut TSA Ameski Setengah-setengah Maka yang setengah tadi Itu akan dikenakan Sanksi Eh akan dikenakan pajak 90% 90% Iya 30% Ini orang pribadi ya 30% PPH nya PPH nya 200% Sanksinya So that's why Saya bilang ini apa nih Last call Tahu last call Panggilan terakhir Panggilan terakhir Terbang Pak Terbang Pak ya Terbang kemana-mana Last call Jadi Kami dari Kan Bilidji Jawa Timur 1 Yang terdiri dari Membawai 13 kantor Pelayanan pajak Baik 2 matian Maupun 11 Pratama Kami akan melayani Dengan sungguh-sungguh Kami ada disini Untuk melayani Wajib Wajib pajak Tidak perlu takut Khawatir Ke kantor pajak Atau berhubungan dengan AR nya Akun representatif Yang kami siap melayani Melayani Ya Dengan hati dan ikhlas Tanpa pamri Tidak ada pelayanan dari kami Yang berbayang Semuanya gratis Ya Baik Pak Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Saya John Utagaol Kepala kantor wilayah Teknik Jenderal Pajak Jawa Timur 1 Mengucapkan Ya terima kasih Kepada jurnalis Ya teman-teman jurnalis Baik media cetak Maupun online Yang selama ini Mendukung kami Membantu kami Menyampaikan Pesan-pesan Informasi Perpajakan Yang sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Kota Surabaya Pada khususnya Dan masyarakat Jawa Timur Pada umumnya Terima kasih atas Kerjasama yang baik ini Dan semoga Kedepan kita Semakin dekat lagi Semakin baik lagi Untuk Kepentingan Kepentingan usaha dan bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas